Ini gimana? Prabowo dinilai gak paham soal Jokowi, tapi di sisi lain Prabowo mengklaim dirinya sudah menyatu dengan Jokowi. Bagaimana Anda melihat narasi ini Mas Hadi? Memang politik itu soal klaim ya. Jadi saya sebenarnya tidak telampau mengherankan kalau kemudian jelang pilpres itu semua kandidat terutama kubunya Pak Prabowo dan kubunya Pak Ganjar saling klaim soal Pak Jokowi. Apa yang kemudian membuat Pak Jokowi itu saling diklaim? Ya tentu karena posisinya sebagai presiden. Kalau Jokowi bukan. Oh iya itu kalau jelek. Kita aduh dulu Mas Sosan. Ya lho, kalau Jokowi itu mengherankan. Ya saya kira tidak mungkin. Silahkan Mas Hadi dilanjut. Nah yang kedua tentu saja karena memang ada approval rating ya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi itu luar biasa. Sehingga pengaruh politiknya di pilpres 2024 itu cukup terasa. Jadi wajar kalau kemudian direbutkan terutama oleh dua kubu yang hari ini bisa kita saksikan kubunya Bang Bimo dan Bang Nusron ya. Kalau tanpa itu semua ya saya kira orang tidak akan berebut klaim soal Pak Jokowi. Tapi terlepas dari apapun yang ingin saya katakan. Kalau soal bicara tentang siapa yang bisa melanjutkan visi misi, proyek-proyek berkesual Pak Jokowi ya. Kubunya Ganjar juga akan melanjutkan itu. Kubunya Pak Prabowo juga akan melanjutkan itu. Apalagi visi misi Pak Jokowi itu bukan dibuat secara pribadi, bukan dibuat secara personal. Tapi kan dibuat oleh semua partai politik pengusungnya saat itu. Ada PDP, ada Golkar, kan di situ kan. Yang juga bukan Gerindra. Iya, kecuali Gerindra yang memang di luar koalisinya Pak Jokowi. Tapi partai-partai politiknya Pak Jokowi yang mengusung di 2019 adalah mereka yang berhak untuk melanjutkan semua hal. Termasuk PKB ya. Berhak melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena visi misi ketika disebutkan ke publik dalam tempat kandidat, termasuk PKB juga. Kalau Pak Jokowi gak mau gimana? Baik.